Intro Hai guys, selamat menikmati Alexander. Nah, hari ini kita akan unboxing figur yang udah gue tunggu-tunggu. Sebenernya ini udah agak lama rilis ya. Tapi ini figur yang memecahkan Rekor Delay Jadi ini figur Gua PO Ngoasari Tahun 2020 Atau 2019 deh rasanya deh. Dan ini figur Delaynya nyampe 2 tahun. Gila sih. Kalo kalian Ngeh, ini tuh karakter Virtual Youtuber dari Agency Hololife ya. Sebenernya Bukan Oshii gue. Tapi ini Figur Hololife, skill figure pertama Yang keluar Open PO nya. Jadi ya ini Gua tertarik banget untuk PO waktu itu. Dan waktu itu harganya ini tuh masih murah. Gua waktu itu PO di harga sekitar Satu setengah jutaan aja. Dan sekarang ini harganya Mencapai Tiga juta rupiah. Gila sih. Gila. Gila. Bener-bener gila ya. Ini buatannya buatan Luminous Box. Jadi kalo kalian yang gak tau Luminous Box itu sebenernya Anak buahnya kayak atau Masih bagian dari Good Smile Company lah. Apa tahel Good Smile Company? Delay 2 tahun. Ya bener aja. Gila sih. Tapi ya. Kita lihat lah. Delay 2 tahun. Harga menonjak Sampai 2 kali lipat. Worth it? Atau enggak? Box nya oke lah ya. Box nya warna biru muda. Fubuki banget. Syrakami Fubuki ya. Ini keliatannya sih. Lumayan bagus box nya. Menarik perhatian. Lucu karakternya si Fubuki nya juga ya. Nah ini. Kita buka dulu. Bukanya dari bawah. Nah. Nah ini. Gak ada manual book nya. Jadi bener-bener cuman kayak gini aja. Udah simple. Jadi ini figure. Cuman dapet figure nya sama base nya doang. Nah dulu kan gue pernah unboxing ini. Ini versi. Price figure nya ya. Ini buatan Papa Perret. Ini sekarang kita coba yang gedenya nih. Nah ini base nya. Jadi ini tuh sebenernya. Figure scale figure pertama. Yang kalau live keluarin pre-order nya. Tapi udah disusul duluan sama yang pre-order nya setahun kemudian. Ini kan lucu ya. Lucu sih ini sih. Gue ngerti kenapa delay nya bisa selama itu. Ini base nya. Ini base nya. Bagus ya. Kalau gue perhatiin bagus. Ini pakai clear transparan kayak gini. Ada logo live nya. Shirakami fubuki. Ini ada tulisan-tulisan jepang nya. Yang gue gak bisa baca. Terus ini logonya dia. Karena dia ini fox. Tapi gue entah kenapa. Logonya dia itu jagung. Lucu sih. Bagus. Pack nya dari besi. Jadi ini aman. Gak bakalan patah. Cuman ada satu masalah yang gue perhatiin. Karena dia ini clear transparan. Sidik jari itu agak nempel. Jadi sebaiknya kalau kalian pengen mainin figur ini. Tangan kalian harus lagi bersih. Dan jangan lagi keringetan. Karena bakalan nempel ke si base nya nih. Nah udah. Setelah itu langsung. Bukinya. Nah ini. Wah. Memang udah terlihat jauh beda banget sama yang. Price figure ya. Karena ini memang kelasnya kelas skill figure. Dan kalau gue perhatiin. Memang ini rapi banget. Dan ini oke banget coy. Ini mukanya fubuki banget. Kalau kayak gue perhatiin. Ini mukanya fubuki banget. Dan ini. Bagus banget sih. Ahoge nya dia terlihat lebih gede. Daripada si. Price figure ya. Ahoge nya lebih kelihatan. Dan ini kalau gue perhatiin. Ini gak ada cacat sih kelihatannya ya. Masih oke. Perfect perfect aja sih. Kalau gue perhatiin. Tapi ini bagus banget. Jadi kita perhatiin dari mulai rambutnya ya. Dia ini. Rambutnya warnanya putih. Agak ke abu-abuan kayak gitu. Jadi mixing ya. Gradasi. Terus dia pakai pita. Warna hitam. Di ikat. Di telinganya dia ada bulu-bulunya ya. Jadi si fubuki ini berhubung dengan Danny Fox. Jadi dia ada bulu-bulu di telinganya. Bulunya ada warna hitam sama warna putih. Di telinga sebelah kiri dia dianting. Ya. Kayak dianting kayak gitu. Nah tapi memang walaupun dia ini udah ada telinga Fox ya. Di kepalanya tetep ada telinga orang ya. Ya ada telinga. Jadi dia punya empat telinga. Mukanya sih ini lucu banget. Cakep banget. Mukanya lucu banget. Cakep banget. Fubuki banget ya. Matanya bagus. Suara hijau muda. Mulutnya juga di sekal ke dalam. Posenya bagus juga ya. Tangannya lagi kon 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 gitu ya. Dia pakai jubah. Nih dia pakai kayak kot gitu. Yang dia pakai kayak topi gitu ya. Topinya ini topi. Ternyata ada telinganya. Gue baru nggak loh. Jadi di fubuki ini di bagian belakang. Di si topinya itu ada telinganya gitu. Di yang ini nggak gitu kelihatan tuh. Di yang ini nggak gitu kelihatan. Sedangkan di sini jauh lebih kelihatan. Bajunya bagus. Dia pakai kayak baju. Bajunya unik lah dia ini lah. Nggak bisa disebut baju Miko juga. Tapi memang tipe-tipenya agak kayak baju Miko sih sebenernya. Jadi pakai ada sarung tangannya kayak gini. Adiket-teketannya warna biru. Ini kerutan-kerutannya ini bagus banget. Grendasinya juga oke banget ya. Bahannya ini oke banget juga. Ini bahannya semua PVC. Jadi kalau ini masih ABS. Kalau ini udah PVC ini ya. Dia pakai dasi. Ini dasinya juga. Ini wave-nya juga bagus banget. Jadi ini lagi kayak melayang gitu ya. Karena dia lagi pose. Jadi dia ini keangkat gitu. Di bagian bajunya ini bagus. Bajunya dia pakai baju warna putih. Tapi dia dibikin ada gradasi warna abu-abunya. Sama ada aksen-aksen warna hitamnya. Ini di bagian depan ya. Bagian tengahnya sedikit terbuka. Ya ada kayak jendelanya. Ya ada kayak jendelanya. Dan gue menggunakan juga ternyata di bagian dasi tengah situ. Ada kayak tato warna biru loh. Gue udah tau loh. Fubuki itu ada tato warna biru di tengah-tengahnya. Karena kalau di sini nggak gitu kelihatan. Kalau di sini ada. Harusnya mungkin ini kayaknya kayang juga gitu ya. Kayak bagian dari dasi. Tapi jadinya ini di chat gitu doang sih. Gue nggak tau nih. Siapa nih penggemar Fubuki? Coba ngomong. Fubuki ini sebenarnya di bagian tengahnya ini tato atau dasi ya. Dia pakai celana pendek. Ini celana pendeknya lucu sih dia ini. Celana pendeknya unik. Jadi bagian depannya itu ada bagian yang terbelah kebuka gitu. Dan ini bagus banget. Ini rapi banget sih. Bahkan ini bagian tali bawahnya aja kecil kayak gini. Dia rapih. Dia ada kunci. Ya ini gue nggak tau ini kunci apa. Mungkin kunci menuju hatinya ya. Karena dia ini no waifu. No waifu ya. Dia ini friend. Friend. Jadi ini cuma jadi temen kalian nggak bisa jadi waifu. Waifu? Bagusnya juga. Bagusnya perutnya bagus. Rata. Nah ini satu lagi nggak ada menarik Fubuki adalah ini nih. Ekornya. Jadi ini bagian ekornya warnanya sama kayak rambutnya. Cuma bagian ujungnya dia berubah ke warna hitam. Dan kalau di belia kita lihat di bagian depan itu ada tato berbentuk bintang ya. Jadi ada bintang kecil kayak gitu sih. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus sih. Lalu di paha sebelah kanan dia pakai kayak ikatan di kaki gitu. Kaki sebelah kiri dia pakai stocking. Kaki sebelah kanan nggak. Cuma pakai ini doang. Sepatunya ini sepatunya Fubuki. Eh bagus sih ya bentuknya. Hitam ada kayak kerahnya gini. Rapih juga. Nggak ada masalah. Oke. Nah ini tinggal kita colokin aja ke si base-nya kayak gini nih. Nah. Nah. Dia scale-nya lebih gede daripada prefigure-nya jauh. Pose-nya agak mirip. Tapi tetap lebih terlihat head-down yang ini dibandingin dengan yang prefigure. Bukan karena grade-nya aja. Tapi memang karena pose dan kerumitannya juga memang jauh lebih rumit yang ini. Nah. Tapi yang gue bilang tadi ada beberapa kekurangannya. Yaitu sebenarnya ada beberapa bagian yang agak kurang rapi. Jadi kayak pengecatannya atau kayak skin tone-nya agak kurang rapi. Seperti di bagian paha sini nih. Menurut gue ini agak kurang rapi. Jadi dia kayak pahannya kayak dakian. Ya. Ini pahannya kayak lagi berdaki. Terus kalau kayak kalian perhatiin ini di bagian ekor. Dia ada cet-cet yang nggak rata kayak gitu lah. Ini kayak bagian hitam ini. Ini ada bagian yang kurang rata. Ya ada. Masih ada bagian-bagian yang sedikit lebih kasar lah. Bagi kalian yang pengen punya Lakimakura. Ya kalau kalian pengen punya Lakimakura. Kalian bisa cek juga di deskripsi Reiwibu Shop. Kalian bisa customize Lakimakura apapun yang kalian mau. Bahannya udah bahan 2-way trikot. Jadi bahannya ini udah bahan yang enak. Kalian cek aja langsung Reiwibu Shop. Harganya murah lokal buatan gue. Wibu yang bikin. Jadi kualitas pasti bagus. Harganya bagus. Dan udah pasti enak banget. Kapan lagi bisa peluk waifu kalian. Tapi yang gue nggak ngerti. Kenapa mainan ini dari harganya 1 juta setengah. Bisa jadi 3 juta. Gue juga nggak ngerti sih. Kenapa bisa jadi semahal itu. Dan bahkan 3 juta aja kayaknya susah untuk orang nyari. Karena ini figur entah kenapa ya. Mungkin banyak yang cancel. Atau entah kenapa tiba-tiba ini figur kayak hilang dari peredaran. Gue juga nggak ngerti. Tapi ya. Bagi kalian yang PO jaman dulu. Kalian hoki. Kayak gue ini yang PO jaman dulu. Ini hoki sih. Jadi bisa dapet figur Fubuki ini. Tapi ya oke lah. Kalau kalian memang Oshinya Fubuki. Kalian wajib punya sih. Karena kalau kalian bandingin sama price figurnya sih. Ini jauh banget sih. Jadi kalian wajib punya. Kalau kalian Oshinya si. Si Rakami Fubuki. Oke deh. Kalau itu gue kesetuin detailan ya. Kalian. 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 seyu�� tapi powinnya hoped- harsh. scope untuk menurutanku. Sampai? 발� Fantasy. correcloud ber�만 overwhelming-maih. Sampai jumpa. 84 kali. Tengah. Masa plat. serves marge. Tengah matah-ENS. selamat menikmati 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 selamat menikmati